Banyak yang ingin mengetahui sekarang tentang Kevin Dix, karena tadinya kan Kevin Dix itu sudah dikatakan untuk melihat kehadiran dia. Nah, semoga ketika ini dikebut, dia bisa tersedia, karena sebenarnya... Kevin Dix dikonfirmasi akan menjalani sumpah WNI pada 7 November 2024. Lokasi prosesi tersebut pun tak biasa proses kepindahan ke warga negara Dix saat ini tengah dibahas di Komisi 13 dan ex-DPR RI. Gerak cepat akan dilakukan agar pesepak bola keturunan Belanda itu bisa sesegera mungkin tampil bersama timnas Indonesia saat hadapi Jepang dan Arab Saudi. Back FC Copengahan itu ditargetkan bisa diturunkan dalam dua laga timnas Indonesia terdekat, yakni melawan timnas Jepang, 15 November, dan timnas Arab Saudi, 19 November. Maka dari itu, proses pengambilan sumpah ditargetkan berlangsung 7 November 2024. Jadi, tanggal 15 November pertandingan, timnas Indonesia versus Jepang, tanggal 7 harus sudah masuk ke FIFA suratnya, iujar Ketua Komisi DPR RI. Menurut Hetifah, proses kepindahan ke warga negaraan Dix memang dikebut dan diharapkan bisa secepatnya selesai. Hal itu dikarenakan kebutuhan timnas Indonesia yang mendesak. Sebelumnya, PSSI mengungkapkan proses naturalisasi Dix mungkin baru akan rampung tahun depan. Namun, kabar terbaru ini membuka peluang dan memberikan harapan tersendiri. Belum bisa dipastikan apakah Dix akan bisa bermain saat timnas Indonesia menjamu timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Pasalnya, batas terakhir pendaftaran pemain untuk dua laga itu pada 7 November, bersamaan dengan rencana sumpah WNI yang akan dilakukannya. Nama Kevin Dix juga tidak termasuk dalam 27 pemain yang dipanggil Shin Taeyong untuk dua laga tersebut. Apabila sudah diambil sumpah WNI pun, ia masih harus menjalani perpindahan federasi. Patut dinanti apakah semua proses itu bisa rampung secepatnya atau tidak. Tapi kita gak usah khawatir soal ini, pasalnya saat Eliano Reinders dan May Silgers melakukan proses WNI, target Erik Thohir ialah mereka ditargetkan bisa bermain saat hadapi Jepang. Buktinya, mereka bisa dipercepat dan akhirnya debut di laga hadapi Bahrain. Gak ada yang gak mungkin bagi Erik Thohir. Iya kan pak? Kemudian